Perhatikan bentuk pangkat berikut ini Karena ini sukunya berbeda ya ini A ini B maka kita akan tuliskan terpisah Pangkat 1 dipangkatkan 4 berarti 1 kali 4 pangkat 4 Ini perkalian boleh kita tuliskan dengan tanda titik 2 pangkat 4 dipangkatkan masing-masing ya Dan B nya adalah pangkat 4 Penulisan seperti ini akan lebih bagus lagi jika A dan B nya diurutkan Lalu bilangan asli ini akan ada di depan 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 16 Seperti ini Bagaimana dengan ini? Sama ya Nah ini min P kuadrat Jadi minus P Dikali minus P Itu hasilnya adalah positif P kuadrat Ya disini saya tuliskan Titik menggantikan kali 3 kuadrat Ki kuadrat Atau 3 kuadrat adalah 9 B kuadrat Ki kuadrat PG Sesuai dengan abjadnya Kita tuliskan Untuk yang ketiga Kita ubah dulu menjadi bentuk kali 9 A pangkat 6 dikali A pangkat 4 Kenapa jadi ke atas ya? Karena ini dari bagi menjadi kali Yang penyebut jadi pembilang Pembilang jadi penyebut Jika di bagian dalam Kurung ini bisa dikerjakan Maka kita kerjakan Ya A pangkat 4 A pangkat 6 Berarti di bawah tinggal A pangkat 2 Tinggal dikurang Ya Atas-atas sudah dicoret semua Tinggal sisa 1 A kuadrat Kali 2 Lalu dipangkatkan lagi 2 Nah ini tinggal bagian yang terakhir ya Tinggal bagian yang terakhir Pangkat 1 dipangkatkan 2 Berarti pangkat 2 1 pangkat 2 tetap 1 Lalu Saya langsung aja ke bilangan aslinya dulu 2 pangkat 2 Itu 4 Lalu A pangkat 2 dipangkatkan 2 A pangkat 4 Selamat belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih